IASG berhasil ditutup di zona hijau di 6902 secara keseluruhan ya masih uptrend walaupun sentimen dari global gak begitu mengenakan kayaknya masih ada drama antara Ukraina dan Rusia yang menjadi tensionnya menjadi tinggi lagi kayak minggu kemarin ditambah lagi ada latihan militer di Belarus dan ya semenjak ada latihan militer Rusia di daerah tersebut kayaknya pasar global meresponnya kurang positif toh kalau misalnya si IASG ini koreksi kemungkinan support terdekatnya itu ada di 6800 support area eh bukan support area maksudnya struktur area ini saya marking aja dulu di sekitaran disini kotak merah tersebut yaudah kita lanjut ke saham pertama ada Ali Ali ya mencapai take profit pertama itu di 11.250 belum berhasil break kalaupun emang lanjut 12.000 menjadi target berikutnya apa kita lewat Adi Adi di hold aja dulu katosnya 885 BABP juga masih boleh di hold 190 katlos BBCH di di invest aja dulu di hold BBKP juga masih menunggu konfirmasi break ke atas 302 BBNI masih cenderung aman sih kita juga entrynya di 6775 jadi ya di hold aja kalau misalnya koreksi masih terpantau aman BBRI BBNI kita pantau dulu dia berusaha untuk break ke atas patat 70 sih ngeliat dari stochasticnya udah crossing up juga ya walaupun dia crossing up dan juga break fractal kayaknya masih belum enak untuk di tradingkan jadi WTNC dulu BCAP masih suspend BHIT belum ada yang enak kita lewat dulu BJTM break ke atas 770 bisa average up ataupun open posisi baru katosnya di 750 BMRI sama KBBNI kayaknya masih terpantau aman walaupun 8.000 take profit udah tercapai BMTR lewat gak ada apa-apa oh gak salah BNBA masih menunggu konfirmasi break ke atas 3410 untuk average up BRMS kalau pun emang lanjut break ke atas high sebelumnya 200 menjadi target berikutnya BWPT lewat nyerin ajalah di rebound C Pro masih menunggu konfirmasi break ke atas 1-1-1 dipantau aja dulu mana tau besok do it take profit 360 masih tertahan kalau misalnya lanjut 400 menjadi target berikutnya lumayan cuannya di SNG juga masih terpantau aman lah sejak beberapa hari yang lalu break ke atas 600 Elsa kayaknya kalau misalnya ada isu tentang perang lagi Elsa sama Medco bisa bisa dipantau sih contohnya kayak Elsa di chart ini yang masih terpantau aman cut loss itu masih relatif jauh di 276 untuk target paling dekatnya itu ada di 316 lanjut energi tes 200 take profit kayak sekian tapi secara keseluruhan masih uptrend kok gosko arah gak apa-apa gak dapet tradingan saham ini masih banyak saham yang saham kita yang cuan iata break ke atas 200 kayaknya pas opening besok boleh beli cut lossnya ada di 170 IPTV lewat ISSP masih menunggu konfirmasi break ke atas 434 khususnya di daily candle TMG nasib boleh di hold target berikutnya yang paling dekat itu ada di 25.000 LPPF akhirnya break ke atas 490 90 average up juga gak apa-apa nahan gak maksudnya nahan posisi di 3880 juga gak masalah sih untuk target berikutnya ada di 4800 lumayan cuannya udah sekian persen Lship masih menunggu break ke atas 14.05 tapi gak usah MCAS di hold 10.625 cut lossnya MDLN hold cut lossnya di 77 masih sama sih kayak kemarin semuanya gak ada perubahan PT.BA hari ini gerak eh gak gerak sih masih gagal untuk ditutup di atas 29.50 tapi which is gak masalah untuk targetnya ada di 3100 cut loss kita masih ada di 27.30 yang masih bisa dibilang relatif aman SBM lewat SEMA apalagi SIDO juga kayaknya gak ada apa-apa SMDR belum SMGR di hold aja dulu cut lossnya itu ada di 71.25 jadi kalau misalnya jebol ke bawah level itu ya silahkan kabur dulu kayaknya SKMI kita emang kemarin gak sempat bahas tapi di grup kita juga udah sempat di call break ke atas 85 kayaknya boleh dibeli bukan cut loss targetnya ada di 104 THPG lewat telcom masih boleh di hold kata saya ada di 420 masih sama kayak kemarin Trin lewat UNTR masih relatif aman walaupun hari ini koreksi toh entry juga masih cukup jauh di bawah di 22375 oke itu dulu kayaknya hari ini jadi untuk besok yang bisa dibeli kayaknya ada IATA sama apa lagi tadi Elsa masih boleh dibeli SMGR juga kayaknya gak apa-apa dibeli aja dulu buat yang berminat SQMI yaudah keburu jalan gak usah dikejar unless dia pullback ke entry awal yaitu di 85 oke sampai jumpa di video besok terima kasih sampai jumpa di video